Yang berikutnya sudah saya sebutkan di video yang lainnya juga merasa sakit dada selepas waktu asar Sakit dada ya, misalnya merinding gitu ya Nah sakit dada ya, kemudian kepala sakit, habis asar Nah itu yang keempat ya, yang keempat ya Kemudian sakit pinggang juga, yang berikutnya, yang kelima Sakit pinggang, habis asar juga ya Tanpa sebab, kok tiba-tiba sakit pinggang? Biasanya tidak, tiap hari habis asar sakit pinggang Kalau sakit pinggang itu kan biasanya jam-jam lain juga bisa kan sakit pinggang Tapi ini habis asar terus, patut untuk dipertanyakan Kalau diri anda sakit pinggangnya setiap habis asar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Ohaji Banjar Atau Ohaji Banjar Alias utuh halus jambur banjar Kembali saya akan berbagi di pagi Jum'at Menjelang sholat Jum'at Sebelum kita ke masjid, saya berbagi dulu Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur Dimurahkan rezeki, disihatkan badan Melancarkan segala urusan kita Dengan berkat kita selalu bersilaturahmi Selalu berbagi, mencari saudara Berdiskusi Untuk membicarakan hal-hal yang berbeda pendapat Ataupun saling mendukung terhadap pendapat Sesama diantara kita Oke sahabat-sahabat, subscriber-subscriber semuanya Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin Tentang guna-guna Masih seputar guna-guna ya sahabat-sahabat Tentunya ya materi ini diselingi dengan materi-materi saya yang lain Di channel saya ya sahabat-sahabat Tidak mesti ini saja Kita berbagi berbagai macam hal hidup dan kehidupan Di Ohaji Banjar, di Ohaji Banjar Dan ya tidak mesti harus masalah-masalah ini yang saya bahas Sebanyak hal yang selalu saya bahas apa yang saya bisa Apa yang saya punya akan saya bagikan Karena saya yakin Semakin kita membagikan pengetahuan kita Maka kita akan semakin bertambah pengalaman Karena orang lain akan merasa bahagia Kebahagiaan orang akan juga kembali kepada kita Orang lain akan melihat kekurangan dari kita Mereka memberikan masukan-masukan Dan itu akan menambah kekurangan dari diri kita Oke sahabat-sahabat Kemarin sudah saya bahas ya 7 dari tanda-tanda orang kena guna-guna Kita masih berbicara tentang guna-guna ya Kita kembali membahas Tapi ini lebih spesifik ya Lebih banyak Guna-guna ini merupakan Tindakan dari orang-orang yang Mungkin benci kepada kita Setau saingan kita Atau orang yang menginginkan diri kita Bisa juga untuk menjadi Membuat kita menjadi jatuh cinta Gitu ya sahabat-sahabat Jadi Tidak untuk mencelakai sebenarnya ya Kalau sudah tujuannya untuk membuat orang bisa meninggal Itu sudah bukan lipal guna-guna lagi Itu sudah lipal santet namanya ya Karena tujuannya untuk mencelakai orang lain Menurut saya sih seperti itu ya Walaupun lingkupnya sama Antara guna-guna Santet Telur Parang maya Itu menurut saya Dalam lingkaran yang sama Tapi hanya saja berbeda kasta ya Berbeda Tujuan dan maksud Medianya mungkin sama Ilmunya juga mungkin sama Cuma hanya lipal target Lipal pada target Yang diinginkan oleh orang itu Beda-beda Medianya juga bisa berupa Diberikan pakaian Bisa diberikan makanan Bisa diberikan cincin kita Bisa dilempari di rumah kita Dengan media apa ya Dan tanda-tandanya sudah saya sebutkan Kemarin ketika Kita mendapatkan guna-guna itu ya Ada binatang-binatang yang aneh ya Mungkin binatang-binatang aneh itu adalah Tunggangan Dari makhluk yang dikirim oleh Si pembuat guna-guna itu ya Sahabat-sahabat Ada binatang aneh Ada bau-bauan aneh Yang muncul Sekejap hilang Sekejap hilang Sama binatang tadi ya Muncul ada Besok tidak ada Muncul lagi Yang lain Hilang gitu saja ya Atau munculnya tiba-tiba Atau hilangnya juga tiba-tiba Kalau tidak kita buang ya Oke Nah kemudian nih Tanda-tanda guna-guna yang Seperti saya kemarin sebutkan juga Itu susah tidur malam ya Sudah pukul 10 Mata langsung segar ya Nah ini ada hal-hal yang aneh berarti Karena di jam-jam seperti itu Kita seharusnya tidur Tapi mereka di alam sebelah itu Akan semakin terjaga juga Kita keikutan mereka Berarti ada guna-guna Atau memang ada sesuatu yang Menempel di diri kita Juga bisa kan Setelah saya itu kan Kepungunan ya Kita lupa memberikan Rezeki untuk diri kita sendiri Menyakiti diri kita sendiri Apalagi menyakiti orang lain Kepungunan ya namanya Dan kita akan ditempeli oleh Makhluk-makhluk gaib Atau makhluk-makhluk Di tubuh kita Gitu ya sahabat-sahabat Itu salah satu pertanda Jadi kita tidak 100% Untuk guna-guna juga Kiriman dari orang Tapi bisa juga Dari kesalahan kita sendiri Mungkin juga dari orang lain Yang ingin kita Menjadi susah Atau dibenci orang Atau supaya kita menjadi Jatuh cinta Begitu supaya kita terkirai-berai Di rumah tangga Istri kita atau suami kita Menjadi jatuh cinta Kepada seseorang Yang ketiga Oh yang kedua ya Oh yang ketiga Yang ketiga Lupa Oh iya yang kedua ya Berarti yang ketiga Tadi ketiga ya Sulit mendapatkan jodoh ya Nah ini Sulit mendapatkan jodoh Ini gangguan juga Bisa gangguan dari orang Karena dikirimi orang Penghalat Atau Apa namanya Pembenci Atau tubuh kita Dikerumuni oleh Mahal-mahal gaib Yang membuat kita itu Menjadi bimbang Ketika kita Menyatakan cinta Kepada seseorang Ditolak Ketika kita tidak ingin Kepada seseorang Malah orang mengejar-ngejar Kata orang banjar Ilmu selisih Sampai tua Tidak dapat-dapat jodoh Nah itu Karena kita memiliki Sesuatu yang Tidak Positif ya Sesuatu yang negatif Di diri kita Bisa karena kiriman orang Bisa karena Memang kita salah ya Memang karena kita Yang terlalu sombong Atau apa Itu mengumpulkan Energi negatif yang nempel Pada diri kita sendiri Yang berikutnya Sudah saya sebutkan Di video yang lainnya Juga merasa Sakit dada Selepas waktu asar Sakit dada ya Misalnya merinding Gitu ya Sakit dada ya Kemudian kepala sakit Sehabis asar Nah itu yang keempat ya Yang keempat ya Kemudian Sakit pinggang juga Yang berikutnya Yang kelima Sakit pinggang Habis asar juga ya Tanpa sebab Kok tiba-tiba sakit pinggang Biasanya tidak Tiap hari Habis asar Sakit pinggang Kalau sakit pinggang itu kan Biasanya Harian jam-jam lain Juga bisa kan Sakit pinggang Tapi ini habis asar terus Patut untuk di Pertanyakan Ya Kalau diri anda Sakit pinggangnya Setiap habis Asar Sahabat Ada yang merasakan Oke ya Coba ditelusuri Yang keenam Suami istri Sering bertengkar Walaupun perkaranya Kecil banget ya Pokoknya Emosional kita itu Tak terkontrol Yang semakin tinggi Yang biasanya Sering bersolek Ya tidak bersolek lagi Yang biasanya Senyum Ya merut Ya sediam Aja gitu kan Termenung aja ya Yang berikutnya lagi Yang ketujuh ya Merasa Sayang Berlebihan Kepada orang Yang baru dikenal Nah ini dia Berarti Sedang Kena guna-guna Pengasihan Pelet Pelet Termasuk guna-guna ya Bidang Kalau guna-guna itu Tujuan untuk Membuat orang jatuh cinta Itu namanya Pelet Istilah ilmu lain Ilmu pelet ya Ada lagi Jangan apa ya Jangan gunjang Atau apa ya Saya tetap ngerti juga ya Istilah istilah Nama-nama Ajian Ajian Guna-guna ini Apa saja Bidang-bidangnya Banyak ya Ada pelet Ada pengasihan Ada penglarisan juga kan Itu juga guna-guna ya Tapi positif kan Penglarisan Guna-guna juga ya Supaya kita lebih maju Daripada tetangga sebelah Akhirnya kalah Tetangga sebelah Tapi kita tidak Menjahati orang sebelah kan Kita hanya diri kita Yang berjuang Untuk memperbaiki Memikat Semua pelanggan kita Positif Ini tidak ada yang disakiti ya Tapi orang lain juga Kehilangan masyarakat Oke Jadi yang ketujuh Merasa sayang berlebihan Yang ketujuh Yang kedelapan Malas beribadah Malas segala-galanya Malas bekerja Malas beribadah Soal terasa berat Ya Apalagi puasa Ngaji Mata seakan-akan Ada yang menutupi Gantuk ya Mendengar orang ngaji Ngaji Tidak mau Kita berat Nah ini mungkin ada guna-guna Atau mungkin juga Karena kesalahan kita Kepuhunan kita ya Karena makanan kita Yang tidak kalah Karena makanan kita Atau perilaku kita Yang sudah menyakiti orang lain Ada hak-hak orang lain Yang tidak ditunaikan Misalnya Menjadi pejabat Yang seharusnya diberikan Gajinya Lalu tidak diberikan gajinya Ini bakalan membuat kita Menjadi berat untuk beribadah Kenapa? Karena itu akan menjadi Guna-guna Untuk diri sendiri Guna-guna yang secara Alami tanpa dikirim oleh orang lain Tapi otomatis muncul Sebagai hukum alam Karena kita Mengumpulkan energi negatif Yang akan menyerang kita sendiri Semua kita pasti merasakan Hal seperti itu Terus saya ya Sahabat-sahabat Dan kita juga Makanya saya berbagi Untuk kita berdiskusi Bagaimana kita Mengatasi hal-hal seperti ini Yang ke sembilan Merasa gelisah Dan kepanasan Saat mendengar Bacaan-bacaan Firman Tuhan Kalau mendengar orang azar Panhal Gelisah ya Padahal suaranya bagus Kalau suaranya memang jelek Memang gelisah kan Misalnya pakai Pengarah suara Pengarah suaranya Hancur bunyinya Sakit juga Ini suaranya bagus Tapi kita malah gelisah Tidak pakai pengarah suara Dengar istri Ngaji Kita jadi gelisah Atau suami ngaji Kita jadi gelisah Patut dipertanyakan Diteliti Apa lagi sebab yang lain Dilihat Ya Nah kemudian Itu tadi yang keberapa ya Merasa gelisah ketika Mendengar bacaan Firman Tuhan Ngantuk juga Ya Ngantuk Tadi gelisah ini ngantuk Ketika Yang keberapa nih Yang ke sepuluh Ngantuk ketika mendengar Bacaan firman Tuhan Orang azan Ngantuk Orang haji Ngantuk Ya Orang majelis Ngantuk Apalagi kalau hari ini Hari Jumat Saya ngantuk terus ya Gimana ya Kalau khatib lagi Di atas mimbar Waduh mata Ngantuk sekali Ya Namanya kita pasti punya Energi negatif Di tubuh kita Ya Dan kalau kita buang Dia datang lagi Kita buang Datang lagi Karena kita sebagai manusia Tidak luput dari sebuah Kesalahan Sahabat-sahabat Dan itulah yang membuat kita Menjadi Mempunyai Energi Negatif Ya Kemudian yang ke sebelah Sering melakukan Kebiasaan buruk Buruk apa Macem-macem Hal-hal buruk ya Misalnya Memukul orang Mencubit orang Mempitnah orang Ngomel-ngomel Dan lain-lain Hal-hal buruk ya Atau ada orang Mau Mau Dapat rejeki Dia Dengki Kalau iri hati Bagus Dengki ya Nah Kemudian suka Mempitnah Giba Dan lain-lain Hal-hal buruk ya Yang ke dua belas Sering mimpi buruk Yang menakutkan Mimpi di Kejar hantu Dicekik Dibanting-banting Atau melihat neraka Atau melihat Apa ya Pokoknya hal-hal buruk ya Sering Bermimpi seperti itu Patut Untuk dipertanyakan Yang ke tiga belas Biasanya mengalami Hayat lebih dari Dua minggu Kalau perempuan Patut ditanyakan Ada hal-hal buruk juga Di diri anda Bisa kiriman Bisa Memang nempel Di diri anda Karena perbuatan kita Ya Sahabat-sahabat Nah karena kita kan Tidak ada manusia ini Yang seratus persen Bersih Pasti punya kesalahan Ya Pasti punya kesalahan Dan kita harus menyadari Saya juga menyadari Tidak ada yang sempurna Manusia ini Pasti seperti itu Hanya kita yang Meminimalkan Kita banyak Bisa berusaha Dan berdoa Untuk meminimalkan Dan tidak akan bisa Bersih Kalau kita bisa bersih Jadi malaikat saja Ya sahabat-sahabat Tidak bisa Ya Nabi aja Baca istighfar Ya Minta ampun kepada Allah Apalagi kita Bagaimana Kita yang manusia biasa Yang penuh dosa Yang keempat belas Sering Ketindihan ketika tidur Atau rasa terangkat Kita ketika tidur Merasa Sesak Atau rasa berat Rasa ditindih-tindih Atau merasa Seakan-akan terangkat Sering kan Terkejut kita Bangun diantara sadar Dan tidak Di posisi alapak Bisa-akan Kita Seakan-akan terangkat Dari kasur Atau tertindih Nah itu dia Ya Ada sesuatu Di tubuh anda Yang nempel Bisa kiriman Bisa memang Bawaan Oke ya Bawaan Tapi sifatnya negatif Kalau positif Tidak akan ganggu Seperti itu ya Sahabat-sahabat Negatif itu ya Bisa keturunan kita Ya Yang lagi marah Atau apa ya Mana ini lagi ya Coba Mimpi buruk Yang ke-15 ya Yang ke-15 Sering mengalami Keguguran Kalau punya wanita Nah Bagi kawan-kawan Ada keluarga Yang merasa keguguran Sering keguguran Atau tak punya anak Tidak hanya dipijat Secara fisik ya Tapi perlu dipijat Juga secara Metapisik Harus di Apa namanya Harus kita teliti Kita jangan pijat saja Jangan ilmu-ilmiah saja Kita harus Dirok ya Diri kita sendiri Dengan doa-doa kita sendiri Atau minta bantuan Orang-orang yang ahlinya Untuk membersihkan Diri kita Ya sahabat-sahabat Nah kalau sering keguguran ya Yang ke-16 ya Yang ke-16 Mengalami Napsusik yang berlebihan Meluap-luap Tidak seperti biasanya Kalau suami Yang ingin beristri lagi Jadinya kan Kalau istri Yang selingkuh dia Karena dia tidak Bisa terpenuhi Dengan suaminya Karena Napsusiknya berlebihan ya Tidak tertahankan Seperti itu Nah berarti ada Yang patut Untuk kita pelajari Nah sahabat-sahabat semua Berikutnya lagi Yang ke-17 ya Yang ke-17 Sering melihat Sekelebat Bayangan Di dalam rumah Matanya jadi terbuka ya Mata batin Jadi terbuka Seakan-akan melihat Orang lain Tidak melihat sih ya Tapi mungkin Memang ada makhluk gaib juga Mungkin itu Makhluk kirimannya juga Bisa ya Ada melihat hal-hal yang Bayangan berkelebat Seperti itu Tapi tidak ada orangnya Bayangan hitam Atau melihat Orang Tapi ternyata Ditengok lagi sekali Tidak ada Ketika kita sedang Kosong pikiran Ada melihat Ketika kita balik Kita datangi Tidak ada lagi Gitu ya Berkelebat aja Itu memang ada Makhluk gaibnya Bukan halusinasi Tapi karena memang Ada makhluk gaib Mungkin itulah Yang mengganggu kita Atau mungkin itulah Yang dikirim Atau mungkin juga Itu bukan kiriman Bisa juga Tapi mereka suka dengan kita Dan itu yang menyebabkan Kita susah Cari jodoh Kita susah punya anak Karena dia tidak suka Kita punya anak Dia tidak suka Kita dapat jodoh Ya Nah Kemudian ada lagi Yang keberapa ya Yang ke-18 ya Sering mendengar Bisikan-bisikan aneh Aneh bisikannya Misalnya menyebut namanya Atau menyebut nama seseorang Atau menyuruh ini Menyuruh itu ya Di telinga Tapi tidak terdengar Di telinga Hanya di Kondisi apa Di kondisi pikiran kita Sedang Relak dan kosong Seperti itu ya Ada bisikan-bisikan Masuk Di kondisi kita Sedang kosong Pikiran Yang Ke-19 Merasa ada sesuatu Yang bergerak Di bawah kulit Di bawah kulit Kita ada Kucut-kucut gitu ya Kucut gitu Entah di bagian-bagian Mana saja Ada yang bergerak Padahal tidak ada Ada sesuatu Di bawah kulit Mungkin itu adalah Tunggangannya Atau kiriman orang tadi Bisa juga Karena kita Sudah memakan Makanan yang sudah diberikan Oleh orang yang ngirim Guna-guna ya Atau kita memakai Pakaian yang diberikan Oleh orang yang Ngirim guna-guna Itu tadi Jadi hati-hati Kalau kita diberikan Pakaian Jangan sembarangan Untuk dipakai dulu Nanti Kita Cuci dulu ya Kita cuci dulu Dengan doa-doa Juga ya Ditambahkan Ya sejaknya dicuci Dengan sabun aja dulu Siapa tahu itu kiriman Dari yang punya ya Nah karena Ketika Pakaian itu Diberikan Dan langsung kita pakai Tanpa kita cuci Kan belum rontok Itu Apa namanya Jambi-jambi Atau bacaan-bacaannya Belum rontok Karena belum dicuci Kalau sudah dicuci Membawa dengan pakaian lain ya Kecuali memang kuat Sekali ya Aninya Apa Ilmunya Mantranya Kekuatan pikiran Mistiknya Itu kuat sekali Baru susah untuk rontok Dan perlu tambahan Doa-doa yang lain Untuk bisa merontokkan Seperti itu Yang berikutnya lagi Ini Yang keberapa Merasa Selalu ada yang memperhatikan Gerak-gerik Yang ke-20 ya Yang ke-21 Sering memimpi Bayi Atau menyusui bayi Ya sahabat-sahabat Terima kasih Itu saja yang dapat saya bagikan Dan mudah-mudahan Bisa menjadi pembelajaran Bagi kita semua Ya sahabat-sahabat Ada 21 Secara khusus ya Untuk Mengetahui Ciri kita Atau teman kita Yang sedang terkena Guna-guna ini Baik itu Untuk dibuat jatuh cinta Ataupun dibuat jadi Benci Ataupun dibuat jadi Sakit-sakit ringan ya Kalau sudah sakit keras Itu namanya santet Oke terima kasih Dukung terus UHJ Banjar Ambil yang positifnya Buang yang negatifnya Dari UHJ Banjar Yang baik itu adalah Dari Allah Yang salah itulah Dari UHJ Banjar Terima kasih Salam silaturahmi Wabilahi taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton